. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Bakti PU ke-76 Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Maluku Utara, bakal menggelar lomba lari 10 km dan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk membangkitkan semangat masyarakat Maluku Utara dari dampak pandemi COVID-19. Ini panitia pelaksana menggelar rapat teknis yang berlangsung di Auditorium Alwi Salim Al-Hadar Kantor PU Malut di Sovifi, Senin, 22 November 2021, yang dipimpin langsung Ketua Panitia Saiful Amin didampingi Sekretaris Panitia Yaakub Manaf dan Wakil Ketua Panitia Daud Ismail. Sebagai Ketua Panitia, Saiful menyampaikan guna menyukseskan rangkaian agenda itu, ikut dilibatkan bersama seluruh balai PU di Maluku Utara dan Dinas PU Kabupaten dan Kota. Saiful juga menyampaikan lomba yang bakal digelar di antaranya, lomba domino, tarik tambang, sepak bola, lari 10 km, dan gelar sunatan masal. Pada tanggal 3 bulan Desember 2021, kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, kegiatan sosial yang berupa sunatan masal, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November di Sovifi Sekretariat Panitium Al-Hadab, yang tepatnya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 November. Dan itu yang diaksanakan adalah DWP, Dinas Pekerjaan Umum. Dan adapun ini kegiatan sosial, masih ada kegiatan-kegiatan yang olahraga, seperti yang nanti akan kita buat, adalah 10K Sofi Firan. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang dilaksanakan di beberapa daerah, itu memang melibatkan secara skala nasional. Tapi, lokasinya di Sovifi, yang startnya dari depan kantor BUPR, dan akan finishnya di BUPR. Jadi kita fungsikan jalan 40 ini. Ia mengatakan, rangkaian kegiatan sosial dan sejumlah lomba bakal dimulai pada Minggu, tanggal 28 November 2021, pekan depan, dengan total bonus 76 juta rupiah. Saiful berharap kegiatan lomba lari 10 km, dapat diikuti oleh semua masyarakat Maluku Utara. Bahkan kata Saiful, bagi atlet lari bisa mengambil bagian pada lomba tersebut, di mana lomba ini juga bagian dari meningkatkan imunitas tubuh yang merupakan bagian dari pencegahan serangan COVID-19. Untuk diketahui, Hari Bakti PU ke-76 tepatnya pada Jumat, tanggal 3 Desember 2021, akan digelar upacara peringatan Hari Bakti PU ke-76 secara bersama yang dipusatkan di halaman kantor PU Maluku Utara di Sovifi. Tim Liputan Jurnal One TV